Dengan membawa spanduk dan mobil komando mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa ungkap kasus atau amuk Sulawesi Selatan mengelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa meminta Gubernur Sulawesi Selatan membatalkan kontrak pemenang tender pembangunan breakwater beba atau penahan ombak di Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Ketika memang PPK atau KPA itu kemudian bersikeras untuk melakukan kerja sama, maka hal ini sangat patah karena sudah bertentangan dengan perusahaan presiden, itu berarti kedua. Dan kemudian ketiga, kami anggap lebih penting bahwa sesuai dengan hasil investifikasi, PT Anugurang Perangurung Indonesia selatuh perusahaan tanpa pemilihan C yang memberikan hubungan material utama batu gajah ditemukan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki jenis batu gajah tidak memiliki jenis batu gajah seperti yang ditetapkan di dalam dokumen dokumen pemilihan pembangunan breakwater beba bahwa perlu juga dipahami bahwa selain Perpres 12 2021 tentang perubahan Perpres 16 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan-pengadaan bank jasa pemerintah ada Perlen 12 LKPP tahun 2021 yang menjadi jenisnya teman-teman kami di POKMIL terutama kami untuk menjalankan tusi kami dalam ranah pemilihan dimana jelas termasuk tugas dan tusi kami dan ini sejalan dengan perintah Bapak Gubernur Sulawesi Selatan bahwa jangan pernah bermain-main dengan hukum tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum dan perundang-perundang yang berlaku selamat menikmati